Uang menarik Kenyau memperhaktikan ilmu SMK untuk kebaikan diri dan berguno bagi banyak orang Justru dua siswa SMK di Kabupaten Merangin, Benisiel, Avi, dan DM Yang berusia 15 dan 16 tahun tersebut Mencetak duit palsu, bahkan sebagai pengedal Kini keduanya berhasil ditangkap kepolisian Resor Merangin dimana orang kolah mencetak 80 lembar upal pecahan 100 ribu rupiah bersama seorang kantinyo yang kini sedang diburu polisi asli dua pelajar ikut terungkap setelah banyaknya laporan dari masyarakat dan pedagang terutama di daerah pelosok macam kecamatan tabir setelah dilakukan penyelidikan pihak kepolisian berhasil mengamankan dua pelajar yang mencetak dan mengedarkan duit palsu di atangan pelaku polisi berhasil menyita berang bukti duit palsu dan printer pencetak duit palsu dari keterangan tersaksi-aksi bahwa ini tersangka sudah melaksanakan dua bulan kurang lebih dan yang tercetak kurang lebih 8 juta dan ini memang usia masih di bawah umur, masih belajar dua pelaku serta seorang pelaku yang masih buron berbagi tugas selama menjalankan aksinya ati dan api diketahui petugas mencetak duit sedangkan DM bertugas sebagai pengedal duit diedarkan di warung-warung kecil untuk menanggung jawabkan pebuatannya kedua pelaku yang masih pelajar ikut akan dijerah dengan pasal 36 undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dan pasal 64 kahu api dengan ancaman 15 tahun penyawa Lut Hidayat, Jambu TV selamat menikmati selamat menikmati